Sebagai rangkaian memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, Polres Brau menggelar Turnamen Putsal bertajuk Kapolres Brau Cup 2019. Turnamen yang dibuka pada Rabu malam ini diikuti sebanyak 66 tim dari berbagai kategori mulai tingkat pelajar hingga umum. Sejumlah masyarakat dan anggota kepolisian pun turut serta hadir mengisi tribun gedung olahraga Geraha Pemuda Tanjung Redep yang datang untuk menyaksikan sesi pembukaan sekaligus pertandingan eksibisi pertama antara Bayangkara FC melawan Kato FC. Untuk Turnamen Putsal Beru Cup ini diikuti oleh berbagai klub, baik itu sekolah, umum, maupun dari instansi atau perusahaan yang ada di Kabupaten Beru, yang itu merupakan klub-klub yang sudah terdapat di asaliasi Putsal di Kabupaten Beru. Yang diikuti oleh 66 tim dengan satu tim berjumlah sekitar 14 orang sehingga diikuti oleh hampir 700 orang peserta. Kapolres Brau yang membuka secara resmi Turnamen menyebut, Dipilihnya cabang olahraga Putsal adalah untuk melatih strategi dan stamina para pemain untuk meraih gelar juara secara sportif. Cara kita melihat bahwa di dalam Putsal itu membutuhkan yang namanya strategi, membutuhkan yang namanya stamina, dimana strategi dan stamina ini juga kita lihat para pejuang dulu untuk mendapatkan kemerdekaan juga membutuhkan dua hal itu. Sehingga apa yang menjadi dicontohkan oleh para pejuang ini, kita coba tampilkan, kita coba implementasikan pada malam hari ini. Sehabis membuka Turnamen Futsal di Gor Pemuda, seluruh tamu undangan selanjutnya bergeser ke gedung CB Sport untuk mengikuti sesi pembukaan Turnamen Bulu Tangkis. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Terima kasih telah menonton!